Dikatakan oleh Imam Ghazali, Apa salawat itu? Kalau bukan karena Allah, Salawat ini tidak booming, saudara. Tapi karena Allah dalam firman yang mengatakan, Maka salawat kemudian menjadi mulia, menjadi booming, menjadi luar biasa. Demikian luar biasanya salawat ini Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, Sampai Allah di dalam ayatnya mengungkapkan dengan ungkapan, Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi dengan sungguh-sungguh. Tidak main-main, saudara. Tidak asal saya mau sholawatan, asal saya hadir sholawat, Yang penting saya tidak. Tandanya orang yang akan bersama dengan Nabi, dia serius urusan sholawat. Bukan kemudian mengatakan, ayo kita pergi, ya udahlah yang penting saya kan bisa ngikutin terakhirnya sholawat. Memang enak, ente terakhir yang jadi dikasih syafaat oleh Rasulullah. Setelah dipegang oleh malaikat, dimasukkan ke neraka duluan. Baru terakhir-terakhir dapat syafaat dari Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Jika Allah dan malaikatnya bersungguh-sungguh di dalam bersolawat, Kenapa kita sebagai umatnya yang butuh kepada Nabi Muhammad, Main-main dengan salawat Nabi besar Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Dan salawat itu adalah merupakan amalan paling gampang dan paling jitu untuk menyelamatkan kita di akhirat. Yang penting, sholat lima waktu. Puasa Ramadan. Kalau punya harta, zakat, punya duit, haji. Dan ente muslim, bersyahadat kepada Allah s.w.t. Tapi saya sibuk. Tidak bisa sholat malam setiap malam. Tidak bisa ngaji Qur'an satu juz setiap hari. Tidak bisa berdikir kepada Allah. Bahkan tidak bisa sholat berjamaah. Karena saya terlalu sibuk dengan harta saya, kerjaan saya, jabatan saya. Minimal kalau Anda ingin selamat. Setelah mengerjakan yang wajib, meninggalkan dosa besar. Jangan lupa sholawat. Insya Allah Anda akan masuk surga. Asal, ingat saya garis bawahi lagi. Bersolawatlah dengan sungguh-sungguh. Apapun itu, majlisnya, bacaannya, jamiyahnya, bersungguh-sungguhlah dalam sholawat. Dan jangan main-main, maka Anda akan disikapi dengan perhatian dan sungguh-sungguh oleh Allah dan Rasulnya. Ada ribuan manfaat sholawat. Yang tidak hatam-hatam kitabnya kalau kita akan menjelaskan tentang manfaat sholawat. Wassalam. Salam ini, ungkapannya as-salam. Sholawat ungkapannya as-salah. Atau Allahumma sholli. Sholawat paling afdol apa? Sholawat Ibrahimiyah. Kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim. Itu sholawat yang paling afdol. Kenapa paling afdol? Karena Nabi sendiri yang mengajari. Yang cukup panjang, sholawat Ibrahimiyah. Yang paling pendek, Nabi mengatakan, La tusalli alayya sholatal batra. Jangan kamu bersolawat kepadaku dengan sholawat buntung. Apa sholawat buntung? Orang yang mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad. Pada saat datang inna Allahumma alaikata yusalluna ala nabiya'i waladzina manu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sahabat datang kepada Rasul mengatakan, Ya Rasulallah, kaifanusalli alaik. Bagaimana kami bersolawat kepadamu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran. Kata Rasul Gulu, katakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Redaksinya begitu dari Nabi. Tapi ulama-ulama yang di dalam hatinya ada ilmu iman dan cinta. Setelah Allah tidak pernah memanggil nama Muhammad, pasti mengambil dengan nama Nabi, dengan nama Rasul, dengan nama mudathir, dengan nama muzamil, Allah saja tidak main-main memanggil Nabi Muhammad, maka ulama-ulama yang soleh, yang di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi pun, tidak akan pernah berani memanggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tidak, tidak akan berani. Tapi akan didahului dengan Sayyidina Muhammad, Maulana Muhammad, Habibuna Muhammad. Ini cinta dan tata kerama kepada Rasul. wa'ali Muhammad dan keluarga Nabi. Kenapa sih keluarga Nabi ini kok disebut-sebut terus? Dia kan manusia biasa menurut inti. Lalu memang keluarga Nabi ini apa istimewanya? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, Ya Imam ada cucu Nabi bodoh, anak kecil bodoh, bahkan gila mungkin, dengan satu non-cucu Nabi, tapi alim, wali besar. Mana yang lebih afdol antara cucu Rasulullah yang bodoh, kecil, bahkan gila, dengan non-cucu Nabi, tapi alim, wali besar. Imam Syafi'i tidak mengatakan, oh lebih afdol ini, karena ini tidak. Kata anak Imam Syafi'i, saya tidak berani mengatakan lebih afdol sesuatu melebihi bagian dari Nabi Muhammad SAW. Kok bagian dari Nabi? Karena di setiap anak cucu Nabi itu ada darah, darah dagingnya Rasulullah SAW. Bagian dari apapun, akan dimasukkan dalam hukum keseluruhannya. hukumnya babi apa? Haram, najis, derajatnya muqallabah, ya kalau babi seekor, kalau babi cuma bulunya setengah, satu digunting setengah, kira-kira hukumnya sama enggak dengan babi besarnya? Sama. Walaupun setengah daripada bulunya. Sehingga, orang yang memiliki nisbah dengan Nabi Muhammad, orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi keturunan Nabi Muhammad, jangan menjadi noda bagi keluarga Nabi Muhammad. Harus alim, harus punya akhlak, harus ahli ibadah, harus istiqamah. Supaya apa? Supaya agama Allah tidak didustakan. Maksudnya agama Allah tidak didustakan kaitan dengan cucu Nabi. Kenapa? Allah di dalam Quran mengatakan, Gulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fi kulubah. Katakan, wahai Muhammad, kepada umatmu semua ini, yang dia merasa menjadi soleh, menjadi wali, menjadi alim, jadi kiai, jadi apapun dia, semua itu, wajib mencintai. Keluargamu, kalau dia ingin bersyukur atau membayar sedikit, setetes daripada jasa Nabi Muhammad s.a.w. Siapa yang menjadi alim? Bukan karena berkah Nabi. Siapa yang dihormati dan diciumin tangannya, dipeluk, diambil bekas minumnya karena dia alim? Kalau bukan karena Nabi Muhammad s.a.w. Dan pesan Allah kepada yang paling bodoh sampai kepada yang paling alim, apa kata Allah? Katakan, wahai Muhammad kepada umatmu, siapapun dia, apalagi yang alim, aku tidak minta upah terhadap dakwahku, terhadap mengislamkan kamu dan mengantarkan hidayah kepadamu, kecuali satu upahnya. Itu permintaan Nabi. Satu upahnya. Apa upahnya? Cintai ke keluarga aku. Yang nyuruh bukan Nabi Allah. Nabi mau gak mau harus disampaikan. Sampai Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq, begitu mendengar ayat ini, Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq bersumpah, Demi Allah. Demi Allah. Luarga yang Nabi Muhammad, istrinya Nabi Muhammad, anaknya Nabi Muhammad, lebih saya cintai dunia Allah daripada istri saya, daripada keluarga saya, daripada anak saya. Itu isu iman yang ada di dalam hatinya Sayyidina Abu Bakar, sehingga Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq dikatakan oleh Nabi, Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq dikatakan oleh Nabi Muhammad,